Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Ini ada kasus kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten beberapa waktu lalu yang sempat nunggak pajak nih. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, pajak pun dibayar nih, berangsur, mulai dibayarkan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat, Teddy Pribadi. Nah, kalau bisa jangan nunggak lagi ya Pak ya. Kita tengok di pantauan Bang Jack. Beberapa waktu lalu, ratusan kendaraan dinas milik pemerintah menunggak membayar pajak. Namun hingga saat ini, kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten, baik jenis roda 2 dan roda 4 mulai dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait. Hal ini pun dibenarkan langsung oleh Kepala UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat, Teddy Pribadi. Menurutnya, meski belum maksimal dibayarkan, guna meningkatkan PAD dari pembayaran kendaraan dinas yang mana berdasarkan data, terdapat 122 unit kendaraan dinas roda 4 dan 410 unit kendaraan dinas roda 2. Jumlah kendaraan tersebut merupakan jumlah kendaraan dinas yang telah membayar pajak, yang sebelumnya sempat menunggak dengan total pembayaran kendaraan dinas yang diterima UPTD Samsat sebesar 171 juta rupiah. Setiap tahunnya, pihak UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat masih menemukan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten yang menunggak membayar pajak, dan rata-rata didominasi oleh kendaraan dinas roda 2. Jadi, Alhamdulillah, untuk kendaraan dinas Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu yang kami lihat dari data yang sudah membayar untuk roda 4 sebanyak 122 unit, untuk roda 2-nya ada 410 unit, dengan total uangnya 171 jutaan. Jadi, Alhamdulillah, memang masih banyak kendaraan-kendaraan dinas di Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini yang belum bayar. Dalam dulu lah, sudah ada pembayar, mereka membayar pajak kendaraan motor. Namun, memang banyak kendaraan Pemda ini yang belum bayar juga, dengan kendaraan-kendaraan yang mungkin sudah pernah disampaikan oleh Pak Sekda, oleh Bapak Kepala Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mungkin kendaraan yang rusak parah masih terdatang ya. Masih rusak parah, terus kendaraan yang belum dihapus, yang sudah dilelang, tapi belum dilaporkan. Teddy berharap pada tahun yang akan datang tidak terjadi kembali tunggakan, terkhusus kendaraan dinas milik Pemkap. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.